Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara scan dokumen di HP Android Oke disini sebelum kita scan itu kita harus download buat aplikasinya contohnya ada ada scan tini scanner kem scanner dan PDF Extra Oke nanti eh disini kita coba dulu dengan ada scan ini kita sign in dulu keresi biasanya dengan second with Google hai 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 ini contoh di contoh dokumennya kita atur ukurannya di sini sebenarnya cahayanya agak kurang tapi hasil skenernya untuk adapt adapt-scan ini bagus gitu ini hasilnya sangat bagus untuk sih ini untuk untuk hasil skenernya sebenarnya ada misalnya ada coretan atau ada tulisan yang kira-kira mau dihapus bisa gitu kalau untuk adapt-scan di sini ada di pojok kanan bawah itu ada clean up kita klik saja jadi bisa kita hapus tulisan atau coretan yang kira-kira tidak mau kita tampilkan nah disini sudah rapi jadi tadi ada garis-garis yang kurang bagus bisa kita rapikan kalau pakai aplikasi dobscan adapt-scan adapt-scan Oke sini kita save ini kita save PDF di pojok kanan atas Hai nah hasilnya sudah jadi bisa kita share ke teman atau ke atasan kita gitu sesuai kebutuhan kita oke ini kelebihan untuk adapt-scan itu bisa menghapus jadi kalau ada coretan yang dipot ada coretan itu bisa kita hapus jadi biar agar tampilan skenernya hasil skenernya lebih bagus oke selanjutnya kita coba dengan langsung saja bisa digunakan tanpa harus masuk atau daftar di pojok kanan bawah itu ada gunakan sekarang langsung mulai saja butter skenernya selamat menikmati untuk cam scanner ini sangat bagus karena dia langsung mengkrop mengkrop sesuai dokumen yang kita ini yang kita mau scan itu ini tinggal disimpan saja jangan saja dan kalau mau share tinggal di-share sesuai dengan keperluannya bisa kita pilih yang PDF atau mau pilih kita formatnya gambar juga bisa gitu Oke selanjutnya dengan PDF ekstra di sini harus kita paskan hijau 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 jauhnya juga Hai deh sebenarnya kita langsung foto juga bisa sih nah disini langsung ke krop Hai kalau kita mau atur nama hasil scan aja juga bisa soalnya contoh saya nyanyi contohnya misalka TPP kita tulis ktp gitu kita mau share juga bisa via WA atau via email gitu sekian tutorial dari saya aplikasi scanner ini bisa digunakan saat kita sedang di jalan atau sedang kita tidak di kantor gitu biar memudahkan atau misalnya kita harus upload data buat pendaftaran 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 seperti itu misalnya kita mau data yang perlu dokumen pdf atau dokumen yang di scanner gitu yang di scan oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat tolong di subscribe di share dan di like setelah di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh